Kalo misalnya nih ya, dulu kalian sering ngeliat Niki Tirta tuh main sinetron atau main film gitu kan dan kalian cukup mengikuti seorang Niki Tirta, pasti kalian udah tau gitu kalo sekarang dia ini lebih banyak fokus di dunia kayak bakery gitu kan Nah, kita udah kedatangan di studio ini, Kitir, bacanya Kitir apa? Kayitir Kitir aja kali ya bilangnya, nah seperti apa rasanya gitu kan dan apakah memang seenak itu? Dan apakah memang se-premium namanya di Instagram? Kita akan cari tau sama-sama di Kapan Lagi? What the F***? But, sebelum kita nyobain brownies yang udah ada di depan sini, gue pengen bahas dulu soal boxnya Sesuai nama gitu kan, karena ini adalah Kitir, premium brownies gitu Niki Tirta bener-bener memikirkan hal-hal baik soal packaging dari browniesnya Nah, seperti yang kalian lihat, ini tuh simple but, apa ya, simple quite elegant lah ya, kalo gue boleh bilang Jadi ini warnanya hitam, terus juga, eh ini coklat ya? Coklat kah? Tapi warnanya kayak brownies lah ya, coklat-coklat hitam gitu Terus, ini kan packaging luarnya nih, dari ojek online Masuk ke dalamnya Eh, kayak gimana sih, kalau model-model begini Ya, beginilah Ini juga termasuk apa ya, oke banget lah menurut gue, gitu Kalo dibilang premium, design boxnya juga enak gitu kan Melihatnya, simple, sama kayak packaging luarnya Terus disini kayak ada kisi-kisi dimana kita bisa melihat Bro, di dalamnya ya, gitu kan Oh, by the way, ini kayak apa ya Boxnya ini kayak cardboard gitu Jadi bukan... Biasanya kan ada tuh brownies-brownies yang bungkusnya tuh lemes banget gitu kan Lemes banget gitu, kita buka udah leto ya gitu kan Kalau ini tuh solid banget Cardboardnya tuh bener-bener kayak cardboard yang... Ya, pokoknya gitu deh Oh, by the way, sebelum kita mencoba rasanya Brownies yang gue pesen dari Kitty Rini sebenarnya adalah Cashew Chocolate Brownies gitu Cuma, ketika dateng dan kita lihat, kita cium Kok tidak ada cashew-nya ya, alias kayak nggak ada kacang-kacangan nih gitu Ini tuh malah kayak ini menu yang satunya lagi Apa namanya tuh, triple chocolate brownies gitu Cuma, ya daripada berbanyak basa-bati dan Karena kita juga tidak bisa mencoba yang cashew chocolate brownies Ya sudah lah, kita coba aja yang triple chocolate brownies Nah, kalau misalnya kalian lihat tuh adonan brownies-nya ya Terus tuh ada apa, ini bilangnya apa ya Kayak sly coklat gitu Coklat paste gitu lah, kayak pasta coklat gitu Dan ada coko chips Langsung kita coba Oke Berhubung kita hanya bisa mencoba triple chocolate brownies Ya, intinya sih ini enak Apalagi gitu Oke, mungkin kalian ada yang pernah nyobain brownies terlalu manis mungkin gitu kan Atau gimana Cuma, ini memang sesuai hakikatnya brownies gitu loh Memang sejatinya brownies adalah manisnya tidak berlebihan Terus kalau emang setelah dikeluarkan di tempat dingin tuh dia padet Tapi pas dimasukin ke mulut gitu Itu dia kayak soft juga Enggak yang padet banget Nah, yang seru sensasi coklatnya sih kalau menurut gue Ini gue bukan coklat-coklatnya gimana ya Kalian bisa coba sendiri nih Kalau kalian mesen yang triple chocolate brownies gitu Jadi dari coklat adonannya, coklat yang gini Dan coko chips-nya Itu bener-bener ngasih rasa coklat yang agak beda Jadi enak ketika kalian nyobain kayak satu bite begini Ya memang sih coklat Ini coklat gitu Tapi coklat itu bisa kalian bedain deh bedanya Baik yang dari adonannya, si ininya, sama coko chips-nya gitu Dan ya itu, enak sih Apalagi bisa gue bilang ya Mungkin ini jadi review yang tersingkat kali dari Kapanagi What The Food Karena ini enak gitu Jadi tidak ada celah juga untuk kita kontra Paling masalahnya cuma itu doang sih Yang menurut tadi itu loh di Ojek Online Karena kan gue mesen cashew chocolate brownies gitu Tapi yang ternyata yang datang triple chocolate brownies Ya gak apa-apa sih kita juga gitu Gak masalah gitu Karena tetap enak gitu kan Dan sesuai namanya juga gitu Nama di Instagramnya adalah kitir premium brownies Begitu datang, baik dari packaging Sampai produknya sendiri Atau makanan ya Itu memang premium sih Sepremium itulah Nah untuk soal harga gitu kan Kita kan mesennya di Ojek Online ya Kita gak tau kalau misalnya dateng langsung di tempatnya gitu Itu apakah harganya sama apa enggak Cuma untuk yang di Ojek Online Ini kita mesen dengan harga Rp130.000 Belum termasuk dengan OjekOS kirim ya Dan apakah ini worth untuk kalian beli gitu kan Menurut gue ya menurut gue ini cukup worth gitu Karena penampilannya aja udah meyakinkan gitu kan Terus ukurannya ini juga Ini kalau kalian box gini nih Ini tuh beneran kalian dapat ukuran yang nyaris Sebox ini gitu loh Bener-bener gede menurut gue gitu Untuk harga Rp130.000 Dan yang paling pentingnya ya Untuk yang triple chocolate brownies ini Ini ada tiga rasa coklat yang menurut gue sih Lumayan berbeda Tambahan juga Mengingat ini browniesnya itu apa ya Padat gitu Jadi kalian makan sedikit pun Makan dua biji aja itu udah berasa gitu loh Udah berasa lumayan lah Buat gajal-gajal perut mah Jadi Rp130.000 Ini bener-bener sesuai namanya gitu Emang brownies premium So what can I say gitu kan Jadi enak Langsung aja kalian sikat di Kitir gitu kan Kalian bisa cek Instagramnya di Kitir Premium Brownies 27 gitu kan Atau kalian bisa langsung cek juga di platform Ojek Online Dan ya Itu aja kali ya review dari gue Sampai bertemu lagi di Kapanagi What The Food berikutnya Gue Rantan pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax